namanya sederhana tapi Alhamdulillah kita masuk ke sana sudah ada Noah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Fitriya dan apa gimana kabarnya teman-teman semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Amin ya berbalamin nah sahabat di video kali ini saya berada di rumah kegiatan pagi ini udah beres-beres rumah ini rumah emak saya ya yang ditinggalkan dan diwariskan kepada saya inilah rumah hasil jerih payah saya dari mulai kecil bersama emak saya karena orang tua saya sudah meninggal rumah ini diwariskan kepada saya nah hari ini kegiatan saya mau ke tempat kos-kosan yang saya bangun hasil jerih payah saya dari bekerja di Arab Saudi kalau yang rumah ini rumah yang saya tempati sekarang adalah jerih payah saya waktu mulai dari SMP ya karena dari SMP saya sudah tidak meminta ke orang tua karena orang tua saya kurang mampu nah sekarang saya akan bersihkan rumah kos-kosan yang kebetulan ada satu kamar kemarin kosongnya karena keluar ya yang kos jadi ikuti video tidak di nafas sampai selesai jangan lupa like comment dan juga subscribe yang baru gabung nah yang ini adalah rumah hasil jerih payah saya waktu masih muda sebelum menikah ya dan sebelum saya bekerja ke Arab Saudi Alhamdulillah meskipun rumah ini sangat sederhana tapi rumah ini bermakna dan banyak sekali kenangan saya bersama orang tua saya mulai dari saya kecil karena memang kedua orang saya kedua orang saya nggak mampu Alhamdulillah asal karena jerih payah saya dan juga kedua orang tua saya yang mengumpulkan sedikit demi sedikit terbangunlah rumah sederhana ini dan sekarang kedua orang saya sudah meninggal dan rumah ini menjadi milik saya nah sekarang kita menuju rumah dan kebetulan di sana rumah atau plus kos-kosan tapi rumahnya saya belum beres ya teman-teman ya ini rumah kos-kosan hasil jerih payah saya mulai dari tanah sampai berdiri saat ini meskipun sederhana tapi saya cukup bersyukur karena ini adalah jerih payah saya tanpa warisan ya warisan dari orang tua ataupun dari orang tua suami saya kebetulan saya mau bersihkan kos-kosan yang yang kebetulan kosong ya dan ini ya teman-teman ya rumahnya sederhana tapi Alhamdulillah kita masuk ke sana sudah ada Nawaf disana alhamdulillah kos-kosan ini ada 8 kamar dan di sini juga ada toko Nawaf nawaf sehat nawaf kebetulan nawafnya udah disunat wuuu celananya ada tempurungnya Masya Allah nah disini rumah kos-kosan Fitriade Nava jadi untuk teman-teman yang wilayahnya bangkalan kebetulan ada kosong satu kamar nih ya mungkin ada yang mau kos atau kebetulan kerja ataupun sekolah di bangkalan bisa kos di rumah kos-kosan Fitriade Nava disini juga ada suami saya udah duduk manis sehat itu ada ponaan saya Alhamdulillah ngapain ini nih mungkin tukang ya Alhamdulillah ini adalah rumah kos-kosan hasil jerih payah saya bekerja di Arab Saudi mulai dari tanah ya bah ya mulai dari tanahnya dulu murah banget tahun berapa itu tahun 2010 2009 2009 masih beli tanah ini berapa 45 60 juta Alhamdulillah sekarang udah satu couplingnya udah berkisar 150 lebih ya dan dibuatkanlah kos-kosan ini ini temen-temen ya kos-kosannya maaf namanya kos-kosan berantakan dan disini kebetulan ada yang rusak namanya kos-kosan pasti di sana diperbaiki dan kebetulan yang kosong yang sebelah sini kemarin karena ada yang keluar karena ini baru lebaran Insyaallah nanti kalau udah lebaran kata kakak saya udah banyak yang apa yang banyak yang nyari kita naik ke atas eh bah naik ke atas bah ini pegangin kunci nah di bawah memang awalnya memang sebenarnya atas bawah kita mau bikinnya kos-kosan semua atas bawah tapi karena saya itu sebenarnya pengennya saya itu dekat sama orang tua makanya buru-buru saya tuh bikin dibuat rumah di atas tapi Allah berkehendak lain kedua orang saya sudah merah kedua orang tua saya sudah diambil duluan Insyaallah mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim dan akhirnya saya buat rumah untuk ditempatkan sendiri tapi sebelum rumah ini beres itu yang disini belum kamarnya belum ya salah satunya disitu belum jadi guys belum jadi guys tapi abang betul Allah bersyukur nikmat dari Allah rumah ini berdiri dan ya kos-kosan yang dibawah juga udah sebesar ya udah mudah-mudahan mau dilanjut lagi ya mudah-mudahan ada riski Insyaallah risikinya barukah dan ini ya seperti ini ya konsepnya yang biasa aja ini ruang tamu ini disini kamar kamar tiga ya disini yang buku sholat disini ada sholat dan juga ada buat ibunya nanti disini dapur dapurnya ini yang dimana besar ya Alhamdulillah tapi nanti mungkin karena besar banget kita setak disini juga bisa buat seperti di Saudi atau kursi bawah ya bang ya iya 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 teras depan ini kamar seperti ini kasih masih ditempatin burung lagi tuh ini kamar mandi belum selesai juga Ya Allah ada burungnya karena disana baru harus ditutup dulu kalau misalnya kita pasang git ya insyaallah pasang git dan lampu sebelum kralik tapi kalau untuk apa ini kan cat mungkin nanti setelah kita pulang lagi ya iya Insyaallah setelah kita mendekati pulang baru kita cat agar tidak kotor tapi enak loh di atas enggak panas lumayan angin jadi karena kena hujan kemarin dan ini belum selesai dicatnya selama itu dibersihkan baru dikasih padar ya Alhamdulillah selama bekerja di Arab Saudi ya sedikit ada rezeki bisa membangun rumah peskosan rumah yang bisa ditempati dan tentunya adalah sebagian yang mungkin tidak perlu kita buka-bukaan semua ya itu privasi ya Alhamdulillah terima kasih yang selalu mendukung juga channel Fitra Denapa dan channelnya tambah berkembang terima kasih atas supportnya dan juga like-nya subscribe-nya dan komen-komen anda udah mudah-mudahan channel saya selalu bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton ya oke gimana ma? ya semangat lagi kerja lagi semangat lagi karena saya cuti cuma 2 bulan karena apa ya kerja kalau di kerajaan itu keluarga kerajaan itu seperti kerusahaan jadi hanya dikasih cuti 2 bulan karena gaji berjalan dan juga semuanya perusahaan yang membayar jadi kita tidak bisa minta lebih 2 bulan aja ya Alhamdulillah gitu ya yuk kita keluar karena kakak saya belikan saya rujat dan udah ready kita pulang ya ke rumah ini konsepnya aku dengar kalau saya kayaknya kayaknya orang-orang itu yang bagus buung ya kakak iya kalau hewan tapi apa ya katanya kalau gambar yang benawa katanya ada sebagian bukan sebagian memang mereka gak akan masuk katanya ke dalam rumah akhirnya saya bikin bunga aja dan Alhamdulillah oke sekian video dari Fitra Denafa terima kasih wassalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati